Tanda kamu tidak akan terlupakan dalam pikirannya. Tanda sudah sering berkomunikasi, ada sejumlah hal yang bisa jadi pertanda, dia juga memikirkanmu. Berikut adalah 10 tanda kamu tidak akan terlupakan dalam pikirannya. 1. Dia makin sering menghubungimu Baik melalui pesan teks ataupun telpon, intensitas dirinya menghubungimu makin meningkat. Dalam pesan teks yang dia tulis juga kerap risih tulisan yang panjang atau serangkaian pertanyaan yang diajukan untuk mengenalmu lebih dalam. Tiap kali dia memulai menghubungimu lebih dulu, itu bisa jadi pertanda dia sedang memikirkanmu. 2. Dia menawarimu sesuatu Mungkin saat ini kamu dan dia sedang tidak bisa berjumpa atau bertemu langsung. Lalu dia menghubungimu dengan menawari sesuatu seperti oleh-oleh dari tempat yang sedang ia kunjungi. Maka ini juga pertanda dia sedang memikirkanmu ketika berpergian dan ingin membalikan sesuatu untuk seseorang. Biasanya orang itu adalah sosok yang spesial di hatinya. Atau ketika dia mulai menawarimu untuk mengunjungi suatu tempat saat ada waktu luang, ini juga tanda dia sedang memikirkanmu dengan perasaan yang lebih istimewa. 3. Memimpikan dia dan punya perasaan kuat Di saat kamu kumpul dengan teman dan asik bercanda, entah kenapa tiba-tiba saja kamu teringat dia dengan sedirinya. Padahal kamu tidak punya niat memikirkan dia. Kemudian tiba-tiba perasaan kamu sangat kuat mengatakan bahwa si dia lagi memikirkan kamu. Itu juga suatu pertanda kamu dan dia lagi saling memikirkan lewat alam bawah sadar. Selain itu, di saat kamu tidur, pasti selalu memimpikan dia. Dan entah kenapa mimpi itu selalu hadir, padahal kamu sama sekali tidak ada niatan untuk memimpikan dia. 4. Dia mengabarimu soal kegiatannya Ketika dia sedang ada kegiatan atau sedang bergumpul dengan teman-temannya, lalu dia mengabari atau menghubungimu. Ini juga tanda dia sedang memikirkanmu. Walau sekedar menghabiskan waktu bersantai dengan teman-temannya, ketika dia mengabarimu soal hal ini, maka dia secara tidak langsung ingin menyampaikan dia sedang memikirkanmu. Ketika dia mulai ingin melibatkanmu dalam kesahariannya, bisa jadi dia juga punya perasaan suka kepadamu. 5. Mata kedutan dan jempol kaki tersandung Tiba-tiba saja mata kamu kedutan tiap hari, terutama di alis kanan. Dan kejadian itu berulang-ulang sampai seminggu berturut-turut. Jika benar seperti itu, berarti diam-diam ada seseorang yang sedang memikirkan kamu. Di saat kamu berjalan, tiba-tiba jempol kaki kamu tersandung sesuatu. Dan anehnya dalam 2 hari, kamu selalu tersandung di jempol kaki yang sama. Itu juga suatu tanda ada seseorang yang sedang memikirkan kamu secara diam-diam. 6. Dia membagikan sesuatu di media sosial Saat dia membagi unggahan foto atau tulisan yang menarik kepadamu lewat media sosial, dia pun sedang memikirkanmu. Hal-hal sederhana atau kecil yang dia bagikan kepadamu juga menjadi pertanda bahwa dia ingin mendapatkan perhatianmu. Bahkan sesuatu yang dia bagikan kepadamu bisa menjadi sinyal-sinyal ada hal yang ingin dia sampaikan kepadamu. 7. Dia mengupayakan untuk bisa bertemu lagi denganmu Ketika dia menunjukkan upaya untuk bisa bertemu lagi denganmu, bisa jadi dia sedang merindukanmu. Apalagi saat dia benar-benar berusaha meluangkan waktu untuk bisa menikmati kebersamaan denganmu. Maka ada perasaan yang lebih istimewa di hatinya. Upayanya untuk bisa bertemu atau berjumpa lagi denganmu, ini pun patut diapresiasi. 8. Bersin dan emosi tidak stabil Jika tiba-tiba kamu bersin tanpa ada sebab apapun, itu juga bisa dijadikan suatu tanda bahwa ada seseorang yang kangen dan rindu berat sama kamu. Emosi kamu tiba-tiba tidak stabil, bawaannya mau marah dan ingin selalu menangis tanpa ada sebab yang pasti. Itu pertanda jika dia sedang memikirkan dan juga rindu berat sama kamu. 9. Dada sesak dan kuping kanan berdengung Dada terasa sesak dan sangat terasa berat sekali. Biasanya ini merupakan reaksi tubuh kamu jika ada seseorang yang lagi rindu dan sedang memikirkan kamu secara diam-diam. Selain itu, jika kuping kanan kamu tiba-tiba berdengung, itu juga bisa dijadikan tanda kalau dia sedang memikirkan kamu dan juga rindu berat sama kamu dari jarak jauh. 10. Senang berlama-lama depan cermin Jika tiba-tiba kamu sering memikirkan dia dan terus kamu senang sekali berlama-lama di depan cermin, itu juga bisa jadi suatu tanda kalau dia sedang memikirkan kamu dan juga lagi rindu berat dan kangen sama kamu. Oke sobat, itulah tadi 10 tanda kamu tidak akan terlupakan dalam pikirannya. Ternyata tidak sedikit yang pernah merasakan hal ini sebagai tanda kamu tidak akan terlupakan dalam pikirannya. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.